Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah di kesempatan ini Bapak masih menyempatkan untuk memaparkan, menjelaskan Pembelajaran jarak jauh Dengan membuat tutorial video Youtube ini Dan membahas tentang masih dibahasan sistem kardiofaskuler Ada-ada semua masih berhubungan dengan sistem kardiofaskuler Melanjutkan yang materi sebelumnya Nah, sekarang membahas tentang sistem limpatik Apa itu sistem limpatik? Sistem limpatik merupakan sistem yang termasuk di dalam sistem peredaran darah Dan sistem limpatik ini, ini terdiri dari organ-organ yang mampu memproduksi limfosit Atau disebut juga cairan limpa Nah, ya Limposit atau cairan limpa ini Itu mempunyai fungsi tersendiri Nah, ada-ada semua Sistem limpatik Sistem limpatik atau sistem getah bening Bisa disebut sistem getah bening ini Ternyata Ada fungsi tersendiri Yang berfungsi terhadap Struktur peredaran darah manusia Nah, fungsinya untuk apa saja Yang pertama Itu Kelenjar getah bening ini Mampu mengumpulkan kelebihan cairan dan protein di dalam tubuh Dan mengembalikannya ke dalam darah Jadi, kalau seandainya over cairan Kelebihan protein Nah, si kelenjar getah bening ini mampu mengkondisikan itu Ya Itu fungsi pertama Yang kedua Kelenjar getah bening ini mampu men-transportasi lemak Artinya membawa Mengedarkan lemak Ya Karena tubuh juga perlu yang namanya lemak Ya Asal jangan kelebihan dan kekurangan Karena lemak sangat dibutuhkan oleh tubuh Ya Itu Jadi, transportasi lemak Selanjutnya Fungsi daripada kelenjar getah bening ini Yaitu Mampu menghancurkan Atominya ring Dari mikro Mikroorganisme Yang ada di dalam tubuh Bakteri Virus Ya Parasit Dan lain sebagainya Nah, ini mampu disaring Oleh kelenjar getah bening Ya Nah, itu Selanjutnya Apa lagi fungsinya dari kelenjar getah bening ini Yaitu Melindungi tubuh Dari benda asing Dan mikroorganisme tertentu Ya Jadi Jadi, kalau ada benda asing Misalkan terhiru Dalam saluran nafas Atau Masuk melalui Cairan air liur Ya Kedalam mulut Nah, itu Mampu melindungi dari Hal-hal benda asing Yaitu Ya Selanjutnya Ya Nah Ada Struktur sistem limpatik Ya Komponen utama Yang menyusun sistem limpatik Di antaranya adalah sebagai berikut Ya Jadi Mempunyai struktur tersendiri Mempunyai komponen-komponen tersendiri Di dalam sistem limpatik ini Apa komponennya? Yang pertama adalah Kapiler limpatik Nah Kapiler limpatik ini Berfungsi untuk mengumpulkan Kelebihan cairan Interstisial di jaringan Cairan interstisial Maksudnya cairan Sekeliling di Sel Sel yang ada di dalam jaringan itu Ya Jadi cairan interstisial di luar sel Ya Itu mampu mengumpulkan Ya Jadi untuk Memkondisikan Keadaan-keadaan tertentu Tuh ya Komponen pertama adalah Kapiler limpatik Yang kedua Ada komponen Pembuluh limpatik Ya Pembuluh limpatik ini Memiliki fungsi untuk Memberikan Ya Cairan limpatik Dari kapiler limpatik Menuju Pembuluh pena Dan itu biasanya terdapat di dalam Leher Di bagian Leher Ya Dan Dan dikembalikan ke dalam Pembuluh darah Nanti Ya Jadi sebagai Antara Pembuluh limpatik ini Untuk Masuknya cairan Limpat Kedalam kapiler limpatik Dan nanti berhubungan dengan Pembuluh pena Dan biasanya ada Banyak Katuk-katuknya Nanti Di Antara Pembuluh itu Ya Selanjutnya komponennya Ada nodus Limpatik Ya Nah Ada di semua Nodus limpatik ini Berfungsi untuk Menyari material Ya Menyari material Dari limpat Sebelum Dari limpat Sebelum Masuk ke Pembuluh Darah Karena tadi Pembuluh limpatik itu Antara Nah Yang menyari Itu Nodus Limpatik Sehingga Kalau ada Material-material Yang berbahaya Ya Itu Mampu Di Apa Disaring Oleh Nodus Selanjutnya Ada Tonsil Nah Biasanya Tonsil Itu Bagian Yang terdapat Di dalam Paring Ya Di dalam Di dalam Paring Makanya Ketika ada Terjadi Infeksi Radam Terjadi Amandal Membengkakan Di daerah Karena fungsinya Untuk apa Fungsi Tonsil ini Untuk Menghancurkan Benda-benda Asing Yang masuk Ke saluran Apa Sebagian atas Ataupun Saluran Penkernaan Ya Contoh Ada debu Ada asam Masukkan Ke dalam Tubuh Nah itu Si Tonsil ini Mampu Menghancurkan Itu Ya Atau Pencernaan Melalui Air liur Ciuman Ya Nah itu Juga Ketika Masuk Ke Benda Asingnya Itu Atau Jat-jat Yang Sebetulnya Tidak Diharapkan Oleh Tubuh Seseorang Nah ini Apa Tonsil ini Mampu Untuk Mengkondisikan Menghancurkan Benda-benda Asing Nah Selanjutnya Yang Masih Komponen Limpa Limpa Itu Berfungsi Untuk Menyaring Benda-benda Asing Dari Darah Kalau Tonsil Kan Dari Saluran Atas Tadi Kalau Limpa Ini Menyaring Benda-benda Asing Yang Berasal Dari Darah Sehingga Menghasilkan Limpa Menyimpan Sel Dalam Darah Melepaskan Darah Ke Dalam Tubuh Ini Fungsi Limpa Selanjutnya Ada Kelenjar Timus Kelenjar Timus Ini Berfungsi Untuk Memproduksi Hormon Timosin Dan Membentuk Limpa Sebagai Sistem Kekebalan Tubuh Jadi Fungsinya Hormon Tersebut Untuk Kekebalan Tubuh Nah Kelenjar Timus Jadi Memproduksi Hormon Timosin Dan Membentuk Sistem Kekebalan Tubuh Selanjutnya Ada Fisiologi Sistem Limpa Secara Fisiologi Sistem Limpa Manusia Ini Terdiri Dari Beberapa Bagian Yang Pertama Saluran Limpa Saluran Limpa Ini Merupakan Cairan Bening Yang Menyerupai Plasma Yang Tidak Mengandung Protein Plasma Saluran Limpa Memiliki Kompetensi Yang Serupa Dengan Cairan Interstisial Jadi Cairan Di Dalam Sel Yang Fisiologi Yang Kedua Pembuluh Limpa Saluran Limpa Pembuluh Limpa Pembuluh Limpa Ini Atau Kapiler Limpa Ini Termasuk Peredaran Terbuka Cairan Limpa Akan Masuk Ke Kapiler Limpa Kapiler Limpa Akan Bergabung Dengan Kapiler Limpa Lainnya Dan Membentuk Pembuluh Limpa Sehingga Sehingga Struktur Pembuluh Limpa Ini Itu Serupa Pena Pena Kecil Yang Memiliki Lebih Banyak Kapil Atau Krep Krep Untuk Sehingga Menjadi Bagian Bagian Atau Rakyat Rakyat Kecil Yang Ada Dalam Pembuluh Limpa Selanjutnya Ada Pemeriksaan Penunjang Sistem Limpa Sistem Limpa Pemeriksaan Sistem Limpa Dilakukan Dengan Pemeriksa Sel Darah Terutama Sel Limposil Caranya Bagaimana Dalam Melakukan Pemeriksaan Penunjang Ini Yaitu Pertama Menjaga Kebersihan Tangan Jadi Ketika Mengambil Sampel Untuk Memberikan Penunjang Itu Tangan Harus Bersih Dulu Tanyakan Kepada Pasien Daerah Mana Bagian Yang Sakit Yang Kedua Posisikan Pasien Dengan Posisi Duduk Dan Pemeriksa Berada Di Belakang Jadi Lalu Mengambil Sampel Yang Kedua Melakukan Palpasi Atau Peragahan Pada Kelenjar Getah Bening Dengan Menggunakan Empat Jari Lalu Melakukan Biopsi Pengambilan Sampel Kelenjar Getah Bening Dengan Memasukkan Sepet Atau Jarum Suntik Lalu Tarik Dengan Perlahan Sehingga Terambil Nah Itu Langkah Langkah Dalam Melakukan Pemeriksaan Penunjang Untuk Kelenjar Getah Bening Selanjutnya Ketika Dalam Melakukan Pemeriksaan Getah Bening Itu Selanjutnya Penanak Atau Proses Abses Sehingga Menjadi Plutuase Ada Konsistensinya Seperti Apa Konsistensinya Keras Seperti Karet Itu Menunjukkan Kepada Keganasan Dan Biasanya Padat Itu Mengarah Kepada Limp Limp Penempelan Atau Bergerombol Beberapa Kelenjar Getah Bening Yang Menempel Dan Bergerak Secara Bersamaan Jika Digerakan Pembesaran Kelenjar Getah Bening Ini Itu Biasanya Disertai Dengan Infeksi Rubella Dan Nukleosis Atau Infeksi Yang Satu Sel Di Dalam Inti Sel Dan Pembesaran Kelenjar Getah Bening Di Bagian Leher Memiliki Resiko Keganasan Yang Lebih Besar Ketika Itu Ada Di Bagian Leher Dan Pembesaran Kelenjar Getah Bening Yang Di Bagian Leher Itu Biasanya Disertai Dengan Disebabkan Infeksi Virus Jadi Kalau Pembesaran Disini Biasanya Itu Cenderung Kepada Penyebabnya Adalah Virus Itu Bahasan Tentang Kelenjar Lipating Ada Di Semua Mungkin Sampai Sini Bahasan Untuk Ini Dan Bahasan Sintang Kardiopaskuler Sepertinya Tuntas Mudah-mudahan Bisa Dipahami Terima Kasih Atas Perhatiannya Nanti Bapak Lanjutkan Untuk Dibahasan Selanjutnya Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Negara Acha